Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, baiklah di video kali ini Saya sedang berada di kebun cabi rawit pemuda tani Yang berada di Sayang Sedayu Nah, ini kita dari tim Gegertani ya Sedang berkunjung ke kebun teman kita Bang Freddy Yang ada di Sayang Sedayu Bang Ikram, bagaimana perasaannya Bang Ikram? Berada di kebun ini Sangat senang Ini merasa luar biasa ya Pemuda-pemuda yang bergerak di pertanian Sangat serius untuk memulai usahannya Dengan populasi cabai besar Sebanyak lebih kurang 2.500 pohon Iya, iya Dengan potensi hasil Satu pohon Menghasilkan lebih dari 1 kg Satu sejauh Masalah pemasaran bagaimana ya Bang? Masalah pemasaran di Kabupaten Samba sendiri? Untuk pemasaran sampai saat ini Tidak ada gendala Oh, lancar ya Bang ya Permintaan sangat tinggi Sangat tinggi permintaan pasar Iya, iya Dan ini merupakan kebun percontohan Menggunakan bakteri basilus Oh, bakteri basilus ya Bang ya Bakteri basilus, yaitu bakteri pertumbuhan Untuk perasaan pertumbuhan Dan mengurangi zat kimia ini Bang Otomatis mengurangi zat kimia Dan biaya produksi akan ditekan Seminiman mungkin Sehingga meningkatkan hasil Para petani Ya, Makasih ya Bang ya Nah, ini Masih aman ya Sejauh ini terlihat Tidak ada virus Ini adalah pemuda Kegiatani Sayang Sedayu Yang berada di Kabupaten Sambas Dan ini adalah Cabai merah besar ya Seperti ini buahnya TUMB Masih terlihat Amannya dari penyakit Masih sehat tadinya Dan belum dipanen Buah-buah besar Para Pejuang-pejuang pertanian Ataupun pemirsa Tani Saat ini kami sedang Berada di daerah Desa Sayang Sedayu Depatnya di kelompok Pemuda Tani Atau Taruna Tani Binaan dari Gegertani Kabupaten Sambas Di sini juga Teman-teman Yang tergabung di Pemuda Tani Sayang Sedayu Sedang mengembangkan Tanaman Cabai Yang Dibantu oleh Program Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat Yang merupakan juga Sebuah mitra kerja Gegertani Kabupaten Sambas Bisa kita lihat sendiri Teman-teman Bahwa di sini Tanaman Cabai Yang di Kelola oleh Teman-teman pemuda tani Sangat Bagus Dan ini memang Memberikan sebuah Torongan baik Kepada Para pelaku-pelaku Yang tergabung di Dunia Pertanian Peluang Pertanian itu Sangat Besar Contohnya Apa yang dilakukan oleh Teman-teman Di Pemuda Tani Di Biasa Sayang Sedayu ini Sudah menampakkan Sebuah keberhasilannya Mengelola tanaman cabai Dari tanaman ini Dari tanaman ini juga Nanti bisa menghasilkan Bisa memberikan Sebuah pendapatan Bagi peningkatan Ekonomi Khususnya Bagi Pemuda-pemuda Tani Harapan saya juga Kepada Pemuda-pemuda Tani yang ada Di Kabupaten Sambas Untuk selalu semangat Untuk selalu Menyatukan semangatnya Untuk terjun di dunia pertanian Karena dunia pertanian ini Memberikan sebuah peluang Yang besar Untuk kita Meningkatkan Ekonomi Meningkatkan pendapatan Ekonomi Kita sendiri Dan mudah-mudah Nanti juga Dengan adanya Gerakan-gerakan Pemuda Tani di Kabupaten Sambas Memberikan sebuah Partisipasi Pembangunan Di bidang ekonomi Di Kabupaten Sambas Terima kasih Siap Nah ini adalah Pemiliknya Teman-teman Saya Juliadi Sekretaris Gerakan Tani Kabupaten Sambas Bersama ketua umum Gerakan Tani Kabupaten Sambas Bapak Insinyur Kepian Di MSI Dan Bang Ikram Selaku Kepala Pembangunan Dan Pemasaran Di Gerakan Kabupaten Sambas Dan ini Meninjau lokasi Demplot Program Dari BPTP Kalbar Di daerah Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat Kepada BPTP Kalbar Kami dari Geger Tani Kabupaten Sambas Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Telah Memberikan ruang Peluang Kepada Pemuda-pemuda Tani di Kabupaten Sambas Dan juga Telah Memuatkan Sebuah Mitra kerja Dengan Geger Tani Kabupaten Sambas Mudah-mudahan Kedepan Sinertisitas program Sinertisitas Kegiatan Untuk Pemuda-pemuda Tani Bisa kita lanjutkan Yang lebih Besar Supaya Memujudkan Daerah Kabupaten Sambas Yang Kuat Dari segi ekonominya Bikin itu Sekian Terima kasih Mantap TV TV Yos Nah ini Sebanyak 2000 Batang Kurang lebih 2000 Batang Untuk Cabin nyerah besar Sendiri Dan Disamping ini Kenapa Ditanami Jagung Ini fungsinya Sebagai penghalang Hama Penghalang Hama Dari Luar Jadi Luar itu Ditanami Jagung Agar Tidak Masuk Dimasuk Hama Disamping Sini Kita Lihat Cabi Rawit Dan Kelihatannya Cabi Rawit Ini Sedang Terserang Penyakit Sangat Luar biasa Jadi Terserang Penyakit Sudah Terserang Penyakit Cleating Cleating Daunnya Dan Ini Juga Boleh Dipanen Untuk Luas Dahannya Sendiri Disini Satu Hektar Kurang Lebih Satu Hektar Dan Di Manyak Bikasnya Tanaman Cabi Cabi Rawit Dan Cabi Yang Besar Di Samping Ini Ada Semangka Nah Kira Kira Seperti Ini Pemandangan Kebun Ini Yang Dikerola Oleh Pemuda Semua Pemuda Tani Pemuda Gegertani Tambas Kabupaten Tambas Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Minta maaf Terima kasih Assalamualaikum Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Muda Aborto Bum Bum Terima Bum 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 Terima kasih.